Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Membangun semangat keberanian pahlawan di generasi milenial. Saya akan langsung berbincang pada pagi hari ini bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amal yang sudah bergabung bersama dengan saya melalui sambungan jarak jauh. Pak Zainuddin, apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih Pak, selalu sehat. Selamat pagi, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Pak Zainuddin, esok hari adalah hari pahlawan nasional, tanggal 10 November kita peringati setiap tahunnya. Kira-kira di tahun ini, di mana bangsa ini sedang menikmati bonus demografi yang besar selama beberapa tahun ke depan. Di mana peran pemuda saat ini untuk kemudian dapat belajar dan juga memperbesar kemajuan bangsa ini? Ya, sebenarnya sih semangatnya harusnya sama ya dengan perjuangan para pahlawan kita. Sudah puluhan tahun yang lalu, yang ketika itu memang semangatnya adalah bagaimana membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Kemudian juga kita harus segera memerdekakan diri dan mengisi kemerdekaan itu. Esensinya menurut saya sama. Dari generasi ke generasi itu tetap sama. Karena kita sebagai sebuah bangsa tentu harus tetap eksis bangsa ini. Kita tetap harus survive. Oleh karena itu, maka kalangan milenial atau anak-anak muda sekarang, itu juga punya tanggung jawab dan pantangan yang sama seperti apa yang dihadapi oleh para pejuang, oleh para pahlawan ketika memerdekakan bangsa ini. Seperti kita ketahui bahwa di dalam struktur kependudukan kita, pemuda itu kira-kira sekitar 24 persenan dari jumlah penduduk Indonesia. Bisa dibayangkan satu potensi yang luar biasa, bisa menjadi positif, bisa juga tidak. Nah, kita dalam menghadapi bonus demografi, kita bersyukur bahwa salah satu negara yang nanti akan mengalami bonus demografi adalah Indonesia. Nah, kita harus tentu bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab ketika itu usia produktif akan lebih banyak. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini, maka dia akan menjadi musibah buat negeri ini. Nah, untuk itu, maka sejalan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November yang besok kita akan peringati apa yang harus dilakukan oleh kaum milenial atau oleh pemuda secara keluruhan. Jadi, mereka harus mendorong dirinya untuk menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Itu yang kami programkan, pemerintah memprogramkan itu untuk supaya kita siap, kaum muda kita ini menjadi siap menghadapi bonus demografi, menghadapi berbagai tantangan di era global sekarang ini. Kita tidak boleh lagi mengandalkan bahwa kita hidup di negeri yang kaya sumber daya alam dan lain sebagainya. Tidak boleh lagi itu. Tantangannya akan semakin berat, semakin menipis sumber daya alam kita, maka kreativitas dan inovasi serta daya juang dari para kaum milenial itu yang sangat dibutuhkan. Itu, Tau-Tau. Ya, Pak Zenduni, kita kan berbicara mengenai tantangan yang dihadapi. Tentu setiap generasi punya tantangan yang berbeda-beda. Generasi milenial di era yang serba enak, di era yang serba instans seperti sekarang, kami, generasi milenial gitu ya, atau kita semua, merasa diperhadapkan dengan informasi yang cepat, informasi yang kemudian belum tentu akurat, tapi informasi yang sangat dekat dengan kita, bahkan hanya di genggaman tangan. Kemudian terjadilah hoaks-hoaks yang ada di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, peran pemuda di mana, Pak, dalam hal ini? Bagaimana para pemuda bisa mengurangi penyebaran hoaks? Ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuatu yang niscaya, yang tidak mungkin akan kita bisa hidari. Tetapi kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan itu, terutama kemajuan teknologi informasi. Apa yang terjadi di belahan dunia yang lainnya dalam sekian menit, bahkan mungkin hitungan detik sudah bisa kita ketahui. Kita bisa mengikuti pemilihan Presiden Amerika dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari menit ke menit. Nah, itulah kecanggihan dan kemajuan teknologi informasi. Nah, tetapi sekarang ini kita juga harus hati-hati, harus bijak, terutama dalam menggunakan media sosial. Sekarang ini luar biasa, terutama kaum milenial. Penggunaan media sosialnya sangat masif dan luar biasa. Nah, tetapi, bukan berarti semuanya baik, bukan berarti semuanya positif, ada juga yang negatifnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kaum pemuda, kaum milenial, para pemuda kita? Yang pertama adalah bijak menggunakan media sosial. Yang kedua, teliti betul sumbernya. Cross-check ke sana kemari, jangan begitu terima, kemudian cepat menyebarkan. Apalagi itu hak, apalagi yang tidak kita yakini itu kebenaran dari informasi itu. Nah, sekarang ini memang banyak kaum milenial kita yang begitu terima informasi, langsung disebarkan di grup-grup, di teman-temannya, dan lain sebagainya, tanpa harus mengecek terlebih dahulu tentang kebenaran dari konten yang dia terima itu. Nah, ini berbahaya karena kita punya undang-undang ITE. Saya bisa kena pidana tentang penyebaran berita bohong, atau berbagai hal yang negatif. Nah, saya tentu berharap para milenial makin bijak, harus teliti, dan cek keasliannya, dan kalau itu mengandung hal-hal yang hoax, atau hal-hal yang akan membuat kegaduhan dan sebagainya, sebaiknya tidak disebarkan, sudah cukup buat Anda, dan itu habis itu di-clear atau dihapus saja, kalau memang Anda tidak berkenan dengan itu. Jangan malah diterus-teruskan, akhirnya memperpanjang. Itulah harus bijak menggunakan media sosial di era kemajuan, hingga pekerjaan dan cek kelas. Betul, Pak Zurudin, tapi sayangnya mereka yang termakan hoax, gitu. Para pemuda khusus ya, banyak yang mempunyai mindset yang intoleran. Kita masih melihat kasus-kasus intoleransi di berbagai daerah. Wah, bagaimana ini, Pak, intoleransi di kalangan pemuda? Ya, memang harus diberi penyadaran ya kepada para pemuda kita. Mungkin mereka tidak merasakan bagaimana awal-awal berdirinya Republik Kini. Republik Kini berdiri di atas dasar kesepakatan. Maka disepakatilah satu dasar negara kita, satu ideologi tentang Pancasila. Pancasila itu, di situ keberagaman, diakomodir, kemudian kebinekaan kita. Kita ini bukan berasal dari satu suku yang satu, agama yang satu, kemudian bahasa yang satu. Kita dari beragam. Bahkan tempat kita secara geografis juga dari berbagai pulau. Nah, ini harus disadari. Nah, kalau kita tidak jaga ini, maka ini akan menyebabkan kita akan terpecah. Kita akan bisa terbelah. Berbagai kontestasi politik, itu kadang membawa juga keterbelahan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi isu yang paling sensitif tentang isu sara, dan bila isu sara itu yang paling sensitif adalah isu agama. Ini dipanaskan sedikit saja, bisa langsung dia terbakar. Dan orang tanpa harus tahu apa benar atau tidak, langsung secara emosional bisa terbawa itu. Nah, saya kira para pemuda kita juga harus bisa menjaga kebinekaan, harus menjaga toleransi. Kita harus bisa menghormati keyakinan sama anak bangsa. Tidak boleh kita memaksakan kerendak sendiri, tidak boleh kita harus, semua harus ikut kita. Bahwa kitalah yang benar. Di sinilah mulai bibit-bibit pecahan itu akan muncul. Nah, kaum muda, kaum milenial, punya potensi untuk menjaga keberagaman ini, dan juga kebinekaan kita yang menjadi nasar, berdirinya negara yang kita cintai. Betul. Jangan sia-siakan kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan, para pejuang kemerdekaan di zaman dahulu. Pak Zainuddin, harus disadari potensi generasi muda itu sangat krusial, apalagi di masa sekarang, di masa pandemi. Terutama karena kaum muda dinilai lebih aman dari COVID-19, kaum manula lebih rentan terhadap COVID-19. Di mana pemuda itu bisa membangkitkan harapan lagi, khususnya untuk Indonesia, di tengah situasi pandemi seperti ini? Ya, saya mengapresiasi, saya kira luar biasa semangat anak-anak muda kita tanpa disuruh, tanpa ada yang mendorong mereka, mereka dengan kesadaran, membantu, yang sedang kesusahan, dan lain sebagainya. Apalagi di olah-olah pandemi, itu luar biasa. Bahkan kita terharu juga dengan semangat anak-anak muda kita. Nah, tetapi dalam perjalanan pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir, obatnya belum ditemukan, vaksin masih dicoba, saya kira peran pemuda sangat signifikan. Pemuda sangat dibutuhkan perannya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, persentase dan jumlah penduduk mereka sangat besar. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah menjaga diri sendiri, disiplin terhadap protokol kesehatan. Menjaga jarak, pakai masker, jangan bergerombol, cuci tangan, dan lain sebagainya. Kalau yang biasa nongkrong, coba jangan nongkrong dulu, dan lain sebagainya. Itu sudah berperan signifikan untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, kemudian di lingkungannya juga diharus jaga, dan kemudian di tempat-tempat yang lebih luas, di mana dia beraktivitas. Nah, yang paling penting adalah menyebarkan narasi-narasi positif, dan juga membangkitkan semangat serta rasa optimisme di tengah-tengah masyarakat. Itu yang bisa dilakukan oleh para pemuda di tengah pandemi ini. Baik, terima kasih Pak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olarga Republik Indonesia. Terima kasih Pak atas waktunya dalam Serapan Pagi Indonesia bersama dengan saya. Selamat pagi, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.